Pertama-tama kita harus berangkat dari maka kekerasan pada anak, kekerasan pada anak, kekerasan pada anak, Pertama-tama kita bisa berangkat dari maka kekerasan pada anak, kekerasan pada anak kekerasan pada anak, kekerasan pada anak, kekerasan pada anak. Saya akan mulai dengan sebuah kisah lama untuk melihat persoalan kekerasan ini sebetulnya sudah 20 tahun Tapi lingkaran itu masih tetap terjadi Barangkali dari generasi milenial yang lahir tahun 80-an atau bahkan sebelumnya Ingat betul kisah nyata hari agar Sekolahnya disini dengan berdua wajik ini Saya baca saja sedikit kisahnya hanya 4 paragraf Ari hanggarkan bocak terlaki sebagai anak buah dari pasangan Maktino, Ediwan, dan Dahleli, dan Dian, Asunyot Saat rumah tangga orang tuanya berantakan Ari bersama dua orang saudakanya dibawa sama air untuk hidup bersama perempuan lain berdua kanti Perempuan ini banyak dikabarkan sebagai ibu diri Ari dan saudara-saudakanya Namun dalam laporan teku 3 edisi 13 April 85 Ayahnya dan Santi belum bersih sebagai pasangan suami istri meski telah tinggal bersama Masyarakat yang menganggap Santi sebagai ibu dirinya Akan menjadikan status ibu diri terhadap ibu diri berbagai anak-anak Ari bersporing membuat cekili Jakarta Pusat Ayahnya menganggung selepas keusahanya banggung dan Santi bekerjakan torah Menurut kadeja, guru Ari, membencah kelas satu sekolah dasar itu seorang priam dan muda bergauh Sementara Santi dan ayahnya menganggap Ari sebagai anak yang menampau Konoh, beberapa kali mereka mendapatkan Ari mencuri kuat-kuat Karena kesal dengan perbuatan Ari, ayahnya dan Santi kerap menyiksanya Ari dihukum, ditendam, ditampak, disunuh, jombok dan berdiri secara terus-menerus sampai ke lepakan Kepalanya dibenturkan ke tembok dan dituruh di dalam kawasan Meski Ari sering mendapat kelakuan seperti itu, menurut kadeja Ari tidak memperlihatkan dirinya mengalami perkenaan mental Jika luka di tubuhnya ketahuan oleh guru, dia menjawabnya karena jatuh Tanggal 8 November 1984 atau sekitar 35 tahun yang lalu Adalah hari terakhir hidup Ari Setelah disiksa sedang disiap, pada malam parinya disuruh menghadap tepok Kepalanya dibenturkan ke tepok dan tidak dibolehkan makan setiap minum Karena sudah tidak mampu lagi menanggung derita, Ari akhirnya robo Bocah terusnya 7 tahun itu tak berdaya Sayang saat ayahnya terbangun dan hendak ke kamar mandi Yang mendapatkan Ari telah terkampang dan membawanya rumah sakit Di perjalanan Ari ke alam dunia Jenazah Ari dibungi maklum muka yang menyebar di sekitar sepuluh tubuhnya Di bumbu, pikam, pantat, dada, tengkuk, dan yang terbanyak di kedua lenan Ari hanggara dimakamkan di tepuk di TPU, jeruk bulut Jakarta Selatan Di samping kanan dan kiri saatnya terdapat tulisan Maafkan papa dan maafkan kami Penyesalan yang tentu saja sudah terlalu Kisah tadi 35 tahun lalu terjadi Tapi sebetulnya lingkaran kekerasan di lingkungan kita atau di negeri kita masih terus terjadi Dan seringkali ketegasan dan misiplin dipakai sebagai alasan untuk membenarkan kekerasan Baik fisik atau psikis Dan kita berharap anak bertumbuh kuat, karakternya kokong, mandiri, dan akhirnya sukses Beberapa generasi di antara kita bahkan mengatakan ini sampai di tingkat berguruan ini Yang disebut dengan model peluncuk Orang membutuhkan dari kekerasan itu punya metal yang kuat Tapi kita mungkin nanti bisa bercerita Mana yang ini kita ingat Terima kasih